Kembali dengan pembahasan cara membaca data JSON string Kita akan mengonvert data JSON string tersebut menjadi release Release yang berbentuk objek playlist Karena tabel kita tabel playlist Sehingga akan memudahkan kalau kita bentuk jadi objek Objek dari objek kelas playlist Kenapa? Karena release ini akan kita masukkan ke dalam adapter yang kemudian nanti dipakai di dalam RecyclerView Oke, kita buat dulu kelasnya, kelas playlist Silahkan kembali ke Android Studio Klik kanan pada Saya hapus dulu ya, ini saya sudah upload sebelumnya Oke, klik kanan pada package name-nya New, Kotlin Class File Data Class Perin nama playlist Nah, data class playlist yang kita siapkan ini Kita buat dengan field-field yang sama persis Dengan komposisi atau struktur dari tabel playlist kalian Jadi kalau kalian lihat disini struktur tabel playlistnya Ada ID, title, subtitle, dan seterusnya Nah, kita buat sama persis ya Jadi kita mulai dengan ID, integer, kemudian ada title Kemudian ada subtitle, subtitle, lalu ada description Kemudian ada image url Ini saya akan format ke bawah aja ya Dan yang terakhir adalah 6 likes Integer, jadi kita bikin sama persis dengan struktur dari tabel playlist Tujuannya adalah agar nanti memudahkan pada saat mengkonversi JSON string tersebut menjadi objek playlist Kemudian kita siapkan sebuah playlistnya Sebuah playlist maksud saya Sebuah playlist maksud saya A playlist di playlist fragment Kita buka playlist fragment Di bagian atas ini ya Kita siapkan sebuah variable Tipenya adalah playlist Lihat ada S disitu ya Jama' ya Untuk membedakan sebuah playlist dengan release playlist Ini jenisnya adalah release of playlist Ya disini kita create kosongan ya Kita ciptakan objeknya lalu kita buat re kosongan Dengan cara demikian Nah kemudian kita akan mulai mengkonversi teman-teman ya Mengkonversi data JSON yang ada disini menjadi objek release dari playlist Nah saya akan menggunakan library nantinya teman-teman ya Untuk membantu kita ini Tapi kali ini coba diperhatikan terlebih dahulu Cara membaca struktur JSON Dan mengkonversinya menjadi objek-objek Di dalam Kotlin dengan cara manual Nah untuk membaca struktur JSON kita dengan cara manual Pertama-tama Anda harus pahami strukturnya terlebih dahulu Nah ini adalah struktur JSON kita Yang diawali dengan sebuah objek besar JSON objek besar Ingat ya kurung-kurawal artinya objek Di dalamnya ada key result dan ada value ok Ada key data Key datanya ini berbentuk apa? Berbentuk array Ada kurung siku Di dalam array ini ada 3 objek Kurung-kurawal objek ya 0, 1, 2 Dan setiap objek ini punya berbagai macam key dan value Propertinya Seperti yang Anda lihat Nah jadi Anda pahami strukturnya seperti ini Cara membacanya kita step by step dari yang paling luar Oke Dari yang paling luar adalah sebuah objek Maka dari string yang kita peroleh dari response listener it Ini adalah JSON string yang didapatkan Sudah kita buktikan melalui API result tadi ya Nah kita convert menjadi JSON objek File obj sama dengan JSON objek it Jadi yang seluruhnya itu kita convert menjadi JSON objek Nah kita bisa lakukan itu di sini teman-teman Di response kalau sukses Oke File obj JSON objek it Nah melalui objek it ini Kita bisa mengakses anggota di dalamnya Dan anggotanya cuma 2 Yakni result dan data Oke Result ini adalah key Ya Key untuk membaca key kita biasanya pakai get Jadi obj Dot get Get apa gitu ya Get boolean Get string Get float Nah disini kita contohkan get string result Ya nama keynya adalah result Apabila sama dengan oke kita do something else Kita akan lakukan sesuatu Jadi key if ya Obj dot get Kalau anda lihat ya Ada cukup banyak get disini Bisa get string boolean Bisa juga get JSON array Bisa get double Get integer Dan get JSON objek Serta get long ya Disini kita pakai get string Karena keynya berbentuk string Result Jadi apabila ini oke Nah gitu ya Apabila resultnya oke Kalau anda bingung kenapa kok resultnya oke Karena di php kita Kalau berhasil kita kasih oke Nah Jika resultnya oke Maka kita harus membaca key data ini Oke Kita harus membaca key data ini Nah Data ini Key data ini Bentuknya adalah array Kurung siku Oke Jadi untuk memperoleh data ini Kita gunakan Fold data Obj Get JSON array Obj sekali lagi apa Obj adalah rootnya Objek rootnya Jadi kita Masukkan kesini Fold Data sama dengan Obj.get JSON array Nama arraynya adalah Data Ya data Nah Kemudian setelah itu Barulah anda bisa melakukan For Karena bentuknya array ya For dari 0 Until data length Nah setiap Setiap kali fornya berjalan Maka kita bisa akses Masing-masing individual Objeknya Dengan menggunakan Get JSON object Dalam kurung Nomor indexnya Ya dari Array tersebut Ya Jadi data ini adalah Array nya Get JSON object ke I Ini adalah nomor index Yang kita jalankan Dari 0 Sampai Sejumlah Sampai Array nya habis ya Sampai 2 0 1 2 Nah di dalamnya Di dalam for tersebut Kita melakukan Konversi Ya Kita create ya Tepatnya Kita nge-create Object playlist Masih ingat ya Tadi kita punya Kelas playlist Dan kita samain Ya kan Kita samain Field-field nya Ada ID Title Sampai 6 likes Tujuannya adalah Agar kita bisa Membaca Masing-masing Value yang ada disini Oke Jadi play obj Get integer ID Dia akan ngambil NID Play obj Get string Subtitle Dia ambil Subtitle Dan seterusnya Oke Nah tapi Berharap diperhatikan ya Teman-teman Bahwa data JSON kita Bisa jadi Tidak sesimpel ini Bisa jadi data JSON kita Itu modelnya Nested Atau bisa jadi Modelnya Ada array Di dalam array Nah Kalau seperti itu Anda harus hati-hati Ketika Meng-create Object nya Atau membaca Dalamnya Nah Setelah Anda punya Object playlist Kita cemplungin Kedalam Arraylist Ini adalah Arraylist nya ya Playlist Dot Add Playlist Itu caranya Nah Kalau Kalau mau Membuktikan Apakah Berhasil masuk ke Playlist Kita bisa Lockkan aja Nanti akan muncul Seperti ini Di Dalam Locket Oh Oh ya Ini error nya Kalau Misalkan Dilocate Terjadi error Kita bisa Memfilter error Dengan menekan Ini ya Atau cari Text yang Warnanya Merah Nah Teman-teman Itu cara manual Ya Untuk membaca One by one Datanya Dicemlungin Ke Dalam Object Playlist Ke Release Playlist Nah Disini saya Mau Pakai JSON Ya Pakai Library JSON Karena Untuk Memudahkan Kita membaca Data Object Dari JSON JSON String Yang mungkin Nanti bisa jadi Kompleks Ya Nggak Sesederhana Tati Nah ini Kita punya Sebuah library Namanya JSON JSON Ini Simpelnya Adalah Sebuah library Untuk Meng-convert JSON String Menjadi Object 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 J Object Object Yang kita inginkan Dan juga Begitu juga Sebaliknya Nah Cara kerjanya Sederhana Sekali Kalian bisa Lihat disini Yang atas Ya Kita start Dari JSON Nama Labyrinth Dot From JSON Disini Kita provide Tipe Nyapa Tipe Object Yang mau Dibaca Apa Tapi Biasanya Kita bisa Ilangkan Ini Nah Ada Dua Parameter Mestinya Parameter Cuma Dua Yang pertama Adalah JSON String Mana Oke JSON stringnya apa? Yang kedua, mau di-convert menjadi apa? Dari JSON string ini mau dijadikan apa? Nah, S-type ini adalah anonymous object yang kita define di atas Menggunakan type token Dan kita sematkan informasi tambahan bahwa S-type ini akan berupa student Kelas student maksudnya Dengan kata lain From JSON string S-type yang ini Akan meng-conversi JSON string menjadi objek Sebiji objek student Bagaimana kalau modelnya list? Sama saja ya, sebenarnya sama saja Cuma ini diganti list student Sehingga nanti hasil akhirnya adalah Variable other list ini berisi list of student object Kalau Anda pakai list student object Berarti JSON stringnya harus berbentuk re Berbentuk re Nah, langsung saja kita mau terapkan di projek kita Kembali Gradle Implementation G-son G-son Ya, sepertinya tidak ada kita Manual ya Com Google Dot com Dot code Ya G-son G-son Nomor 2 10 1 Kita sync dulu Oke, beres Nah, sekarang kita Kita praktekkan Nah, ingat disini saya mau pakai JSON Untuk mengkonversi Secara khusus tidak semua JSON-nya kita convert Kita hanya mengkonversi bagian re ini Data ini Menjadi Array list Json Array list playlist Ya, jadi kita akan mengkonversi data ini Kita sudah simpan di file data Jadi tinggal dipanggil saja Langsung ke sini ya Playlist fragment Nah, disini teman-teman Vault As type Sama dengan Anonymous object Ya Type Token Jenisnya Adalah List of Play List Itu yang pasti ya Kemudian Dot Type Ya, seperti ini Jadi Yang tidak tahu Anonymous object adalah Kita nge-create sebuah kelas Sebuah Sebuah objek maksudnya Sebuah objek tanpa nama Yang langsung diturunkan Dari sebuah kelas Type token Ya Ada body classnya Ada constructornya Tapi kosongan Begitu ya Dan kita hanya akses Property yang namanya Type Ya, karena apa Property type ini Dipakai oleh JSON-nya Jadi kita panggil JSON Jangan lupa Di Implement Eh, sorry Di import maksudnya JSON.from JSON Disini langsung aja Sumber datanya apa Data, ya kan Data disini Tapi dia minta Bentuknya string Berarti kita convert Jadi string Oke Koma Tipenya apa S type-nya anda masukkan Nah, seperti ini Kemudian Ini tidak usah Kita simpan hasilnya Kita sudah punya playlist Disini ya Playlist Kita simpan di depan Playlist Sama dengan JSON.from.json.data.to.string.s type Kita casting Langsung ke array Array list of Playlist Kita manual casting Ke array list Playlist Nah, untuk membuktikan Apakah berhasil Kita log aja Log.t Epi result Playlist List.to.string Nah, ini ya Teman-teman Kita akan logkan Apakah berhasil Langsung saja kita Build Rebuild Lalu Jalankan di emulator Jangan lupa Loketnya dibuka Bentar ya Loketnya saya buka Ini saya Hapus Epi result Lokenya saya bersihkan Dulu Semudian saya tekan Playlist Disini Nah, akan muncul Hasilnya Teman-teman Ada dua Epi result Epi result JSON string Yang atas Yang ini ya Yang ada Result Oke-nya Sedangkan Yang Epi result Di bawah ini Udah berbentuk Playlist Teman-teman Udah berbentuk Playlist Ya, ini kan Playlist Maksud saya Berbentuk Release Release yang isinya Object playlist Jadi, ini membuktikan Bahwa Log yang ini Berjalan Dan saya Memiliki Release Yang sudah berisi Data Object playlist Kita lanjutkan Nanti Di tutorial keempat Untuk membuat Recycle View Terima kasih